Saat ini kita berada di sebuah situs candi peninggalan Pateh Nambi Dimana Pateh Nambi ini mempertahankan diri dengan pasukannya hingga tewas dari pasukan Majapau Rupanya kalian juga jadi... Ya udah jabung Dulu kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang jabung Dulu kepentingan kita sama, Majapahit berdeka Sekarang kita berbeda Kau sudah terlalu lama berkuasa Nambi Pikiran picik Kalian Ya, situs candi Randuagung ya Tempat ini berada di desa Randuagung, kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Tempat ini berada dalam kawasan Balai Pelestari Budayaan Jawa Timur Kita lihat Ini adalah sisa-sisa candi Yang dibangun oleh Pateh Nambi Dimana Pateh Nambi terakhir melakukan pertahanan diri dengan pasukannya dan kejaran pasukan Majapahit Akibat fitnah yang dilakukan oleh Halayuda Mengakibatkan Pateh Nambi dianggap memberontak oleh Raja Jaya Negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam budaya Kali ini kita akan mengunjungi sebuah kabupaten Yang dulu di masa kerajaan Majapahit bernama La Macang Saat ini, Kadipaten ini berubah nama menjadi Kabupaten Lumajang Di mana tempat ini pernah menjadi ibu kota Majapahit Timur Di mana pembagian wilayah antara Ratimujaya dan Arya Wira Raja Semenjak Majapahit berdiri Lumajang ini adalah tempat di mana Patih Nambi bukur Mempertahankan diri dengan pasukannya Akibat ikna yang dilakukan oleh Halayuda atau Mahapati Ketika Arya Wira Raja sakit Patih Nambi bergegas pulang dari kerajaan Majapahit untuk menyenguk ayahnya Namun, sesampai di Lumajang Ayahanda dari Patih Nambi meninggal dunia Sehingga dia tidak segera balik ke Majapahit Menengar berita dari Kadipaten Alamajang Bahwa Arya Wira Raja meninggal Maka Raja Jaya Negara mengirim ukusan yaitu Dia Halayuda atau Mahapati Untuk menyampaikan vela sungkawa Pada Patih Nambi Namun, sesampai di Kadipaten Alamajang Halayuda mencoba mempengaruhi Patih Nambi Untuk tidak kembali ke Majapahit Karena kan masih dalam keadaan berdua cita Karena ayahnya meninggal Namun, setelah kabar itu Bahwa kembali oleh Halayuda disampaikan kepada Raja Jaya Negara Halayuda menyampaikan kepada Jaya Negara Bahwa Patih Nambi tidak mau kembali ke Kota Raja Karena ingin melakukan pemerontakan kepada Majapahit Karena membangun benteng-benteng di sekitar Kadipaten Alamajang Mendengar hal itu, Raja Jaya Negara murka Dan kemudian mengirim pasukan Untuk menyerang Patih Nambi dan pasukannya di Candi ini Patih Nambi mempertahankan diri Habis-habisan dengan membangun kekuatan Di Pajarakan dan Peteng Namun, di Pajarakan Masukan dari Patih Nambi Kalah kuat dengan masukan Majapahit Hingga kalah Dan mereka memasuki Candi Radu Agung Pusat pertahanan daripada Patih Nambi Tunggu Dan mereka memperlu包 Dan mereka memperluang Yang ketiga Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh